Halo Sobat Gaharu, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini, Minru akan menyampaikan tutorial bagaimana melakukan pembelajaran di portal Setnekdilan x Udemy. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Sobat Gaharu adalah membuka email invitation yang Minru sudah kirimkan melalui email yang telah Sobat Gaharu daftarkan saat pendaftaran. Bagi Sobat Gaharu yang mendaftarkan email Setnekdilan x Udemy, maka silakan membuka webmail.setnekdilan.go.id. Kemudian masukkan username dan passwordnya, lalu klik sign in. Nah, selanjutnya masuk ke bagian mail dan Sobat Gaharu bisa melihat ada email invitation dari admin. Silakan email tersebut dibuka dan Sobat Gaharu akan mendapatkan undangan untuk memulai pembelajaran melalui portal Setnekdilan dengan mengklik tombol Start Learning. Setelah itu, Sobat Gaharu akan langsung didirect menuju portal setnek.udemy.com. Untuk memulai pembelajaran, langkah yang harus dilakukan adalah mengisi nama lengkap Sobat Gaharu. Nama lengkap ini akan menjadi data untuk pencetakan e-certificate, jadi harus dipastikan nama sesuai dan benar. Selanjutnya, membuat password untuk login. Kemudian klik tombol complete sign up, maka Sobat Gaharu akan masuk ke dalam portal Setnekdilan. Kemudian klik tombol get started. Silakan bisa di-skip saja bagian ini dengan memilih no thanks, lalu klik tombol next. Lalu Sobat Gaharu dapat memilih skill sets yang diinginkan, kemudian klik tombol next. Dan akhirnya, Sobat Gaharu sudah berhasil masuk ke home portal Setnekdilan. Di sini, Sobat Gaharu bisa memulai mengeksplorasi online course yang tersedia. Sobat Gaharu akan memiliki Learning Path. Learning Path ini adalah jalur pembelajaran yang Sobat Gaharu buat sendiri dan bisa dibuat oleh penyelenggara. Nah, Sobat Gaharu akan ada dua Learning Path mandatory yang harus diselesaikan, yaitu Setnek Generic Learning 1 dan Setnek Generic Learning 2. Dalam setiap Learning Path, ada batas waktu atau judet kapan online course tersebut harus diselesaikan. Coba kita lihat Setnek Generic Learning 1. Di sini, ada dua online course yang harus Sobat Gaharu selesaikan. Lalu kita lihat Setnek Generic Learning 2. Ada dua online course yang harus Sobat Gaharu juga selesaikan. Selain Learning Path ini, Sobat Gaharu bisa memilih minimal dua online course yang Sobat Gaharu minati. Misalnya, Mindru ingin mengambil kurs tentang desain thinking. Maka dapat dicari dengan mengetik melalui search bar yang ada di bagian atas portal. Kemudian akan muncul berbagai kurs yang terkait dengan desain thinking. Sobat Gaharu dapat menshortingnya berdasarkan rating atau durasi video. Apabila kita klik, otomatis akan tershorting sesuai pilihan. Selain itu, kita juga dapat menshorting berdasarkan kurs yang paling lelevan, yang paling banyak direview, rating yang paling tinggi, dan yang paling terbaru. Sobat Gaharu juga bisa membuka semua filter yang lebih detail berdasarkan topik. Level mulai dari O-Level, Beginner, Intermediate, hingga Expert. Selain itu, juga dapat memilih kurs yang dapat caption atau subtitle, quiz, coding exercise, dan tes praktik. Selain memilih kurs dengan cara mengetik di search bar, Sobat Gaharu juga dapat memilih kurs dengan mengklik tombol explore. Di sini terlihat ada 13 kategori yang dapat dipilih, mulai dari cloud computing sampai sales. Masing-masing kategori memiliki subkategori dan topik-topik yang populer. Misalnya, Sobat Gaharu memilih kategori personal development, kemudian subkategori health and fitness. Lalu ada popular topik semacam yoga, dieting, atau life coaching, dan lain sebagainya. Setelah memilih kurs tentang desain thinking, Minru akhirnya memilih kurs dengan judul Cooper Crash Course Design Thinking in Three Steps. Di sini, Sobat Gaharu bisa melihat detail kurs yang akan dipilih. Ini adalah video preview dari kurs dimaksud. Tinggal Sobat Gaharu, klik play. Selain itu, Sobat Gaharu dapat melihat rating dari kurs ini. Terlihat, kurs ini lumayan bagus karena mendapatkan rating 4,2 yang diberikan oleh lebih dari 15.500 orang. Dan jumlah pembelajar yang sudah meng-enroll kurs tersebut lebih dari 41.900 orang. Di sini juga ada keterangan bahwa kurs ini disampaikan dalam bahasa Inggris. Dan ada subtitlenya. Salah satunya adalah subtitle bahasa Indonesia. Jadi, kalau Sobat Gaharu ingin ikut kurs yang ada subtitle bahasa Indonesia, bisa dicek di sini ya. Selanjutnya, di bawahnya Sobat Gaharu akan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang akan dipelajari pada kurs dimaksud. Di sini, kita juga akan mengetahui bahwa kurs ini terdiri atas video selama 1,5 jam, 15 artikel, 3 sumber bacaan yang bisa didownload, dan kurs ini bisa diakses melalui perangkat mobile. Kemudian, akan diberikan Certificate of Completion. Selain itu, ada keterangan persyaratan bagi yang akan mengambil kurs tersebut. Selanjutnya, Sobat Gaharu dapat melihat deskripsi kurs, siapa saja yang sebaiknya mengikuti kurs, dan konten materi dari kurs dimaksud. Di sini akan ada video yang bertanda seperti ini, dan ini adalah sumber bacaan dan resource yang bisa didownload dan dipelajari. Kemudian, Sobat Gaharu dapat mengetahui secara detail siapa yang akan menjadi instruktur pada kurs ini. Setelah itu, Sobat Gaharu dapat melihat feedback dari para pembelajar yang telah mengikuti kurs ini, yang terdiri atas rating dan komentar terhadap kurs ini. Oke, saatnya mencoba untuk mendaftar kurs. Caranya adalah dengan mengklik tulisan Enroll Now. Setelah berhasil, maka akan langsung masuk ke dalam kurs tersebut. Di sini, Sobat Gaharu dapat melihat overview tentang kurs ini, diantaranya skill level, student, bahasa, caption, dan lain sebagainya. Kemudian, ada bagian Certificate of Completion. Setelah selesai mengikuti kurs, Certificate of Completion akan otomatis muncul dan Sobat Gaharu dapat mendownloadnya di sini. Namun, karena sekarang belum selesai, progresnya masih 0, jadi Sobat Gaharu masih belum bisa mendownloadnya. Sekarang, Minru akan menjelaskan apa saja dan cara mengoperasikan player toolbar yang ada. Ini adalah tombol Play untuk menjalankan video ataupun mempause video. Minru akan mencoba mengklik Play dan tampilannya seperti ini. Dan untuk mempause, juga tombol yang ini. Sobat Gaharu juga dapat merewind 5 detik ke belakang jika ada informasi yang terlewat. Dan men-forward 5 detik ke depan jika Sobat Gaharu ingin lebih cepat. Selain itu, juga ada opsi pilihan kecepatan pemutaran videonya. Sobat Gaharu bisa men-set 1 kali sebagai waktu normal. Apabila ingin lebih lambat, bisa memilih pilihan bagian atas. Atau apabila ingin lebih cepat, bisa memilih bagian paling bawah. Selanjutnya, di sini ada tombol Bookmark yang dapat digunakan untuk menandai bagian dari video atau statement yang ingin kita cek kembali. Caranya adalah dengan memilih tempat yang akan dibookmark. Kemudian, add bookmark. Nanti akan ada tanda bookmark di lokasi tersebut. Sobat Gaharu juga bisa menyetel volume suara videonya. Bisa lebih besar ataupun lebih kecil suaranya. Kemudian, Sobat Gaharu bisa melihat transkrip dari video ini. Sobat Gaharu dapat membaca apa saja yang disampaikan oleh instruktur. Selanjutnya, ada caption atau subtitle. Di sini, kita bisa mengaktifkan subtitlenya dengan mengklik bagian pilihan bahasa untuk subtitlenya. Misalnya, Sobat Gaharu memilih bahasa Indonesia. Maka akan langsung muncul subtitle bahasa Indonesia pada video tersebut. Selanjutnya adalah tombol setting. Di sini, Sobat Gaharu dapat memilih kualitas video. Terlihat bahwa kualitas video secara otomatisnya adalah 1080p. Artinya, yang height definition. Namun, Sobat Gaharu dapat memilih kualitas video yang lebih rendah. Menyesuaikan dengan kecepatan dari bandwidth internet yang digunakan. Selanjutnya, Sobat Gaharu dapat memilih mode fullscreen dengan memilih tombol panah ini. Sehingga Sobat Gaharu dapat menonton video dengan lebih jelas. Untuk keluar dari mode fullscreen, Sobat Gaharu dapat memencet tombol escape di keyboard komputer. Kemudian, Sobat Gaharu dapat mengklik tombol expand untuk menutup sidebar yang ada di samping video. Sehingga tampilan video jadi lebih luas. Sobat Gaharu dapat mengembalikan sidebar dengan cara mengklik tulisan course content. Tampilan sidebar yang ada di sebelah kanan adalah course content. Sobat Gaharu dapat memilih untuk mempelajari konten yang mana tanpa harus berurutan. Misalnya, minru klik konten ini, maka langsung muncul video untuk materi tersebut. Sobat Gaharu juga bisa mengambil resource yang berisi file yang bisa didownload untuk mendukung proses pembelajaran. Caranya adalah seperti ini. Lalu, minru akan kembali menjelaskan toolbar yang ada di bawah video. Sobat Gaharu dapat mengklik tombol Q&A untuk memberikan pertanyaan kepada instruktur. Selain itu, Sobat Gaharu juga dapat melihat pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang juga mengambil kurs ini. Cara membuat pertanyaan dengan cara mengklik tombol Ask New Question. Kemudian, memilih pertanyaan yang terkait dengan course content atau hal yang lain dan klik tombol Continue. Apabila Sobat Gaharu memilih tombol Something Else, maka Sobat Gaharu dapat menanyakan terkait sertifikat, kesulitan mendapatkan resources, ataupun yang lainnya. Apabila Sobat Gaharu memilih tombol Is Something Else, maka akan mendirect pada Q&A umum dari Udemy. Apabila Sobat Gaharu memilih tombol Course Content, maka Sobat Gaharu dapat menanyakan pertanyaan terkait dengan materi kurs, dengan cara memberikan judul pertanyaan dan memberikan detail pertanyaannya. Lalu, klik tombol Publish sehingga akan langsung dibaca oleh instrukturnya. Toolbar selanjutnya adalah Bookmark. Setelah sebelumnya Minru menunjukkan cara membuat Bookmark, maka Bookmark tersebut dapat kembali dicek di sini. Misalnya, Minru telah membuat Bookmark di detik ke-19, kemudian diklik tanda tersebut. Maka secara otomatis, video akan tampil kembali pada detik yang sudah ditandai. Sobat Gaharu juga dapat menghapus Bookmark dengan mengklik tombol Silang. Bookmark ini sangat berguna untuk mempelajari kembali materi-materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, ada Announcement. Pada bagian ini, instruktur dapat memberikan pengumuman untuk orang yang mengikuti kurs tersebut. Misalnya, pengumuman akan memberikan webinar atau tanya-jawab via Instagram atau pengumuman lainnya. Sobat Gaharu dapat memantau progres penyelesaian kurs dengan mengklik tombol Your Progress. Ketika Sobat Gaharu telah menyelesaikan seluruh video dan resources yang ada pada kurs konten, maka akan secara otomatis akan muncul Certificate of Completion yang bisa didownload. Nah, Sobat Gaharu, cukup sekian tutorial proses pembelajaran Satnek Dilan X Udemy yang Mindru bisa sampaikan. Semoga Sobat Gaharu menikmati dalam proses pembelajaran yang baru ini. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.